Pemirsa Polresta Pontianak memberikan penghargaan kepada dua personel dari Satuan Lalu Lintas terkait AC Heroik mengelamatkan seorang warga yang akan melakukan tindakan bunuh diri. Penghargaan itu merupakan salah satu produk apresiasi dari pimpinan dan organisasi Polri kepada anggota yang berjasa dan berprestasi dalam menjalankan tugas. Kepolisian Restor Kota Pontianak memberikan penghargaan kepada dua personel polisi dari Satuan Lalu Lintas atau Sat Lantas berkat aksi heroik mereka menyelamatkan seorang warga yang akan melakukan tindakan bunuh diri. Adalah Aibtuferi Rianto dan Beripka Tirta Agung menerima penghargaan dari Kapolresta Pontianak Kombespol Andi Herindra pada Senin 6 Juni. Penghargaan yang diberikan dalam sebuah apel atau upacara merupakan apresiasi dari Organisasi Kepolisian Republik Indonesia tingkat provinsi kepada anggota yang dianggap berjasa dan berprestasi menjalankan tugas kepolisian. Kombespol Andi Herindra mengatakan penghargaan merupakan dharma bakti seorang polisi yang bertindak cepat, tepat, dan pekat terhadap situasi lingkungan sekitar. Kita ketemu bersama keluarkan kita ini kemarin Alhamdulillah bisa membantu orang mencegah untuk orang melakukan bunuh diri. Penghargaan ini sebagai perhatian dari pimpinan dari organisasi kepada anggota yang berprestasi gunanya untuk memberikan semangat lagi dan memberikan contoh kepada yang lain. Untuk penyelamatan itu ya ada seorang gadis yang kebetulan mungkin depresi, dia mau nyebur ke sungai Kapuas. Seketika itu juga spontan kita tolong, kita bantu untuk menyelamatkan nyawa si gadis itu. Kapal resta Pontianak menambahkan dalam penyalanggaraan fungsi kepolisian sudah selayaknya dilakukan sesuai dengan moto rastera sewa kotama. Artinya abdi utama bagi nusabangsa yang dalam prosesnya meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayuman, serta pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih telah menonton!